Intro Baik, pemirsa TV-mu yang diramati Allah SWT Kita lanjutkan pembicaraan tentang Pembentukan karakter di masyarakat Tadi sudah kita bahas bahwasannya Masyarakat yang baik akan mempengaruhi perilaku dari seorang anak Maka oleh sebab itu Tadi sudah kita bahas juga Orang tua harus mencari tempat yang baik kepada anak-anaknya Kemudian orang tua juga harus bisa mencarikan Teman-temannya yang baik pula kepada anak-anaknya Jangan anak-anak dibiarkan bergabung dengan lingkungan yang tidak baik Kenapa nanti dikhawatirkan Terkontaminasi dengan tradisi atau perilaku Atau karakter yang tidak baik kepada anak kita sendiri Oleh sebab itu Di dalam segmen yang terakhir ini Perlu kita garis bawahi Bahwasannya masyarakat memiliki potensi yang cukup besar Untuk menentukan generasi yang berkarakter di masa yang akan datang Oleh sebab itu Maka masyarakat perlu mengkondisikan lingkungannya Ingat Masyarakat itu terdiri dari kepala-kepala keluarga Terdiri dari beberapa orang-orang keluarga Maka setiap keluarga tentu memiliki peran dan tanggung jawab yang sama Arahnya yang sama Bagaimana generasi yang akan datang bisa lebih baik dan prima Oleh sebab itu TV-mu yang dimuliakan Allah SWT Kalau masyarakatnya sudah ada perhatian kepada demikian Maka saya yakin Tidak akan terjadi lagi namanya Kematian karena Kematian karena meminum minuman keras Belakangan kita agak miris melihat Miras oplosan Yang diteguk Yang diminum oleh anak-anak yang masih pelajar Kenapa ini terjadi? Di antara penyebabnya menurut hemat saya Karena lemahnya kontrol dari masyarakat itu sendiri Kita harus melakukan sejenis kegiatan Protektif Sejenis melakukan pencegahan sebelum terjadi Kenapa? Karena masyarakat harus sadar Peran dan fungsinya sangat besar Terhadap perilaku anak didik di masyarakat Begitu juga Kenapa tawuran misalnya terjadi? Kenapa? Karena lemahnya kontrol dari masyarakat Atau mungkin masyarakat antipati dengan itu Ini yang bermasalah Kenapa? Masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama Dengan orang tua Dengan sekolah Pendidikan karakter ingat Tiga sisi yang sama tadi itu Mulai dari keluarga Kepada sekolah Dan juga masyarakat Memiliki potensi yang sama Untuk menjaga agar anak berkualitas Agar anak berkarakter Nah, masyarakat yang berkualitas inilah yang diidamkan Disebut-sebut dengan Ini masyarakat madani Yang juga sudah dicontohkan oleh rasul di Madinah Rasul telah menciptakan lingkungan masyarakat yang asri Yang hidup rukun Damai Membantu satu sama lainnya Tepo selero Gotong royong Toleransi kebersamaan Berbagai macam suku Berbagai macam suku Berbagai macam agama Berbagai macam etnis Yang ada di Madinah ketika itu Hidup dengan rukun Nah, kita lihat di dalam piaga Madinah tersebut Ini adalah contoh masyarakat madani Masyarakat yang baik Yang dikembangkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang harus pula dicontoh oleh masyarakat kita Kalau masyarakat sudah menyadari perannya tersebut Saya yakin Insya Allah Generasi yang kita inginkan Generasi yang berkarakter Itu akan terwujud Tapi belakangan kita agak-agak miris Bahkan dulu orang-orang timur Termasuk juga Indonesia Dikenal dengan sopan dan santun Ramah Saling sapa Tegur sapa Senyum ketika bertemu salaman Tapi belakangan kita lihat Sudah mulai hilang Sedikit demi sedikit Ketika berpapasan di jalan Kalau sudah tidak ketahuan Tidak kenal orangnya Maka tidak ditegur Tidak ada saling salaman Ini sudah mulai terkikis Nah, masyarakat yang seperti ini Yang dicontoh oleh generasi kita Nah, mari kita kembalikan kepada Contoh Rasulullah S.A.W. di Madinah tersebut Semuanya saling mendukung Masyarakat semuanya saling mendukung Tidak melihat kepada Anda dari mana Saya orang kaya Saya orang miskin Tidak ada Semuanya adalah setara Kata Allah Yang terbaik diantara mereka itu Adalah yang paling bertakwa Kepada Allah Allah juga menciptakan Berbagai macam suku bangsa Berbagai macam jenis ragam Tapi yang dilihat oleh Allah Hanyalah orang-orang yang Paling bertakwa diantara mereka Inilah konsep masyarakat Yang kita inginkan Agar menciptakan Generasi yang berkarakter Pemirsa TVMU Yang Budiman Di akhir segmen ini Mari kita ambil kesimpulan Bahwasanya Keluarga Tidak ada artinya Kalau tidak didukung oleh sekolah Sekolah pun juga tidak akan bermakna Kalau tidak didukung oleh masyarakat Jadi Antara keluarga Kemudian sekolah Satu lagi adalah masyarakat Ketiga-tiganya Harus saling mendukung Satu sama lainnya Tidak bisa dipisah Kalau sehingga dipisah Maka Akan terjadi ketimpangan Akan terjadi Kegalauan di dalam diri Seorang anak diri kita itu sendiri Maka Yang perlu kita Camkan bersama Adalah bagaimana Semua unsur Bisa mewujudkan Anak-anak yang berkarakter Melalui pendidikan keluarga Melalui pendidikan di sekolah Dan juga Melalui Contoh-contoh Yang baik Di masyarakatnya Pemirsa TV Mu Yambudiman Saya pikir Demikianlah Kajian kita Pada kali ini Insya Allah Kita akan ketemu Dalam episode Dan tema Yang lainnya Terima kasih Wa bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati